Selanjutnya pasca resmi dinikahi oleh seorang pengusaha, aktris Sandra Dewi ini memang terlihat sangat bahagia menjalani kehidupannya sebagai seorang istri. Pernikahan mereka pun semakin berwarna dengan kehadiran putra pertama mereka yaitu Raphael Muyes. Ya dan kebahagiaan mereka pun bertambah lantaran kini Sandra diketahui tengah hamil buah hati keduanya ya yang sudah menginjak usia kandungan 6 bulan. Sebagai seorang istri sekaligus ibu Sandra selalu mendapat perlakuan manis dari sang suami seperti salah satunya yang belum lama ini terjadi. Wanita berusia 35 tahun itu mengaku seringkali dipaksa berbelanja oleh suaminya Harvey Muyes. Waduh enak banget ya dan hal tersebut ini diungkapkan oleh Sandra melalui unggahannya di instastory Sandra Dewi sendiri. Nah dalam unggahan tersebut Sandra memposting sebuah foto bersama dengan sang suami. Memang tidak ada yang aneh nih dengan fotonya tapi caption yang dituliskan oleh Sandra ternyata cukup menjadi perbincangan publik. Lantaran dirinya mengaku selalu dipaksa belanja oleh sang suami karena dinilai terlalu hemat. Ini yang bikin akhirnya ini namanya jealous yang membahagiakan. Istilahnya pasti para netizen kan ihh cemburu tapi cemburunya terbahagia. Ini namanya happy wife happy life. Iya tapi biasanya kan kalau suami tuh mau ngerem-ngerem istri yang suka belanja ini malah dipaksa belanja ya temenya. Saya istri saya belanja-belanja. Belanja-belanja. Oh gitu. Bukannya di rem tadi katanya. Beda ceritanya sekarang. Nanti kan saya lihat oh ini boleh. Oh benar disortir ya kan. Beda jadi gitu.